Pemirsa Museum Perjuangan Rakyat Jabi merupakan salah satu museum yang ada di Jabi. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang dapat menambah pemahaman tentang sejarah. Apa saja koleksi yang tersimpan di sana, berikut liputannya untuk Anda. Salah satu koleksi yang terkenal dari museum ini ialah replika pesawat Katalina RI-005. Replika ini didasarkan pada pesawat Katalina asli yang jatuh pendabrak tongkang di Sukabatenghari. Dahulu juga tempat museum ini berdiri dinamakan Lapangan Banteng, karena merupakan tempat berkumpulnya masa untuk melawan dan mempertahankan NKRI. Sejarah Museum Perjuangan Rakyat Jabi dilansir dari Laban Kemendikbud. Pendirian museum ini didasari oleh prakarsa dari Dewan Harian Daerah Angkatan 45 atau DHD 45 bersama pemerintah daerah Provinsi Jabi. Lokasi museum ini dahulunya merupakan lapangan luas yang dinamakan Lapangan Banteng dan kerap dipakai sebagai tempat upacara dan berkumpulnya masa oleh himpunan pemuda dan organisasi masyarakat lain untuk kepentingan perjuangan dan pergerakan merebut serta mempertahankan NKRI. Museum ini resmi secara simbolis diresmikan oleh Soeharto pada 10 Juli 1997 bersama dengan MTK Nasional ke-28 di Jabi. Bangunan museum perjuangan rakyat Jabi merupakan perpaduan dari gaya rupan tradisional Jabi dengan arsitektur modern. Bangunan museum ini terdiri dari tiga lantai yang menyimpan berbagai koleksi. Salah satu ikon dari museum ini ialah replika pesawat terubang Catalina RI-005. Pesawat ini sendiri bernilai sejarah sebab senantiasa menjadi pegingat perjuangan rakyat Jabi melawan penjajah. Pesawat ini dulunya digunakan untuk mengangkut bahan bakar atau kebutuhan logistik pejuang. Akan tetapi pesawat itu jatuh menabrak kapal tongkang di Sukai Batanghari. Museum ini berisikan berbagai hal yang dapat mengingatkan kita ke Bali tentang bagaimana perjuangan dan situasi kondisi masa tersebut. Hal yang dapat dilihat antara lain meliputi relief, koleksi persenjataan tradisional, rapasan perang dari Belanda, pakaian dan perlengkapan perang, berbagai diorama perjuangan, dokumen, foto dan benda bersejarah lainnya. Lalu ada pun koleksi yang disimpan oleh museum ini adalah senjata api modern serta peralatan perang tradisional yaitu keris, pedang, badik, tombak, pakaian perang dan perlengkapan perang yang bersifat religius yang digunakan rakyat Jambi dalam melawan kolonial. Museum ini juga dijadikan pusat edukasi pengenalan sejarah bagi pelajar dan mahasiswa, serta untuk menanamkan nilai perjuangan dan supangkat nasionalisme. Minat masyarakat yang berkunjung ke museum ini terpilang cukup tinggi. Kalau minat kunjungan ke museum perjuangan Rakyat Jambi ini sangat tinggi, karena mereka sangat tertarik dengan adanya pesawat sasalina, adanya keris gijai, ada hukumkan cerita kesultanan dan agresif. Jadi untuk kunjungannya meningkat, bahkan melebihi target setiap tahunnya. Jadi sekolah-sekolah itu kalau ada pelajaran untuk outdoor, pasti mereka belajarnya, rekreasi dan edukasi ke museum perjuangan Rakyat Jambi. Oke, mungkin kalau untuk rata-rata usia, itu siapa saja yang kebanyakan berkunjung ke museum kita ini? Yang berkunjung mulai dari TK, TK pelajar lah ya, pelajar, mahasiswa, domestik, asing juga. Mungkin sedikit, Bu, upaya dari kita nih, dari museum, untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan dan juga minat masyarakat untuk ke museum itu apa saja nih, Bu? Jadi upayanya kami mempunyai program yaitu sosialisasi museum ke setiap kabupaten. Jadi kami menginformasikan, mempublikasikan kepada guru-guru, biar kepala sekolah, dan juga mengundang ada kegiatan belajar bersama di museum ini. Jadi kami spesialisasi, itulah kegiatan untuk mengundangkan penjualan. Museum ini berlokasi di Jalan Sultan Agung, Lapangan Banteng No. 12, Murni, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi, atau berada di Suprag Bahcit Agung, Al-Falah, Jambi.